Nah seperti yang anda sudah ketahui ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk gorena masakit Nah disini saya akan menunjukkan satu persatu bahan-bahan tersebut Dimulai dari Halo semuanya, kembali lagi di Deden Dekor Channel Di video kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam bahan-bahan dari gorena masakit Dan saya akan menunjukkan seperti apa bahan gorena masakit sebenarnya Dan saya akan memberitahu macam-macam bahan dan berbagai jenis namanya Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe Pastikan anda menyalakan lonceng notifikasinya nih Biar tidak ketinggalan video selanjutnya Nah seperti apa aja sih macam-macam bahan Yuk kita simak dulu videonya Oke sahabat interior Berbicara mengenai gorena rumah sakit Gorena rumah sakit ini merupakan hal penting ataupun hal wajib yang digunakan di rumah sakit Atau di setiap ruangannya Seperti ruangan rawat inap, ruang operasi, ruang pemeriksaan Itu pasti menggunakan gorena rumah sakit nih pastinya Gode rumah sakit atau tiru rumah sakit ini juga pasti memiliki macam-macam bahan Dan kegunaan dari setiap bahan gorena rumah sakit pastinya sangat penting sekali Dan pastinya juga disesuaikan dengan sesuai ruangannya Seperti ruangan rawat inap menggunakan bahan jenis apa Dan seperti ruang operasi juga menggunakan bahan jenis yang berbeda Nah lalu apa aja sih macam-macam jenis bahan-bahan gorena Nah disini saya akan menunjukkan dan saya disini memiliki banyak sampel yang sudah saya tata disini Jadi kita akan melihat berbagai macam jenis-jenis bahan gorena rumah sakit Nah seperti yang anda sudah ketahui ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk gorena rumah sakit Nah disini saya akan menunjukkan satu persatu bahan-bahan tersebut Dimulai dari yang pertama ini merupakan semi PVC Nah ini bahan semi PVC seperti ini Ini bahan semi PVC yang setok lama ini lebih seal dan lebih halus lumut seperti ini Nah dan ini selanjutnya yaitu ada bahan semi PVC sutra Dimana ini merupakan bahan baru kami Nah itu full PVC Ini sampelnya adanya cuma ini Terus ini semi PVC Ini jari pabrik Dan ini non woven Ini spek blad Ini black up silver Dan ini merupakan fitrase atau jaring-jaring yang biasa digunakan untuk membuat model bis Jadi kita akan review satu-satu dari bahan-bahan ini sahabat Oke? Oke baik sahabat kita akan mulai dari yang pertama Disini kita memiliki semi PVC Nah ini merupakan bahan semi PVC Nah ini merupakan bahan semi PVC ini merupakan stok lama kami Ini lebih silk dan lebih halus Nah ini lebih silk dan lebih halus Ini biasa digunakan di ruangan rawat inap Disini kita memiliki berbagai macam jenis semi PVC Selanjutnya yaitu ini merupakan bahan semi PVC yang sutra Ini merupakan keluaran terbaru kami Ini juga memiliki bahan yang sangat lembut Karena seperti jenisnya itu jenis sutra Lebih halus Dan ini juga bisa dirempel Pastinya bisa nih digunakan sebagai tiri rumah sakit Lalu selanjutnya saya akan memberikan semi PVC yang biasa digunakan di rumah rumah sakit Nah ini lebih kasar Semi PVC ini sebenarnya terbuat dari bahan plastik Lalu dicampur dengan poliester Jadi dia seperti ini Nah ini lebih kasar Nah semi PVC ini biasa digunakan di ruangan rawat inap Ataupun ruang check up Bahkan semi PVC ini tidak hanya digunakan di rumah sakit loh Bisa juga di UKS, sekolahan Ataupun ruangan kantoran UKS Juga bisa digunakan sebagai sirai untuk klinik Klinik kecantikan ataupun klinik lainnya Lalu selanjutnya saya akan mereview bahan dari full PVC Nah ini sampelnya memang adanya seperti ini Nah ini full PVC ini dia full plastik Nah ini detailnya seperti ini Dia plastik Ini full plastik Ini namanya full PVC Full PVC ini memiliki keunggulan yaitu Anti darah dan juga anti air Karena terbuat dari bahan plastik Dan full PVC ini cocok banget digunakan di ruangan operasi Dan bahan full PVC ini juga tidak menutup kemungkinan Untuk digunakan di ruangan rawat inap Pastinya sangat multifungsi ya Untuk bahan full PVC Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan bahan blackout silver Nah ini sebenarnya sama seperti full PVC Bahannya Cuma dibaliknya ada silvernya Ini model blackout silver Perbedaannya adalah di belakang ada silvernya Yang ini tidak ada Ini model blackout ini biasanya digunakan untuk menghalangi senang matahari Jadi bila menggunakan jenis model blackout ini Pastinya matahari tidak akan langsung masuk ke menembus ini Karena terdapat blackout jenis silver ini Lalu selanjutnya saya akan memberikan sampel untuk spek flat Ini merupakan bahan spek flat Ini sebenarnya sama dengan bahan semi PVC Hanya saja dia lebih tipis Dia sama seperti semi PVC Hanya saja dia lebih tipis Tuh lihat Lebih menerawang kan Ini terbuat dari polyester Atau biasa kita bisa menyebutnya ini bahan polyester Tetapi ada jaring-jaring ini Kita bisa sebut juga model jaring pabrik Atau bahan jaring pabrik Nah ini fungsi jaring-jaring ini Untuk sirkulasi udara Di ruangan rawat inap misalnya Bila menggunakan model tempel plafon Jadi ini bisa dijadikan solusi untuk sirkulasi udara yang masuk Jadi sebenarnya model gorden ini memiliki dua jenis Pertama itu model gantung Dan ada juga yang model tempel plafon Nah berbedanya adalah tempel plafon itu Dia langsung menempel di plafon itu Jadi tidak ada rongga-rongga lagi Jadi kalau misalnya pasang gorden yang tidak ada Bolong-bolong atau jaring-jaring seperti ini Ini biasanya tidak ada sirkulasi udara Jadi kalau biasanya orang-orang menggunakan model gantung Bila menggunakan sirkulasi udara yang Tempel plafon bisa menggunakan jaring pabrik Dan untuk bahan gorden rumah sakit yang terakhir Yaitu kita memiliki non-woven Seperti ini bahan non-woven Ini ada contoh yang besarnya Nah bahan non-woven ini dia seperti ini Kalian pasti pernah nih megang bahan non-woven Karena bahan ini biasanya dibuat untuk tote bag Ataupun masker Ini bahan non-woven Nah ini ada detail-detail Seperti lubang-lubang kecilnya ini Dan ada sedikit agak berbulu seperti ini Nah ini merupakan bahan non-woven Oke nah setelah kita melihat Berbagai macam bahan gorden rumah sakit Lalu kita akan melihat berbagai macam fitrase Fitrase ini digunakan untuk membuat bis di atasnya Nih saya akan memberikan contoh gambar bis Ini namanya bis Jadi di atasnya ada bahan lagi Terus di tangannya kita buat jaring-jaring Menggunakan fitrase Fitrase dan juga nanti Di bawahnya akan dilanjut dengan bahan yang sama Nah ini merupakan contoh fitrase Kalian pasti pernah lihat nih Di perumahan gorden-gorden rumah Ini banyak menggunakan fitrase Sebenarnya fungsi ini nih hanya Karena hanya untuk memperindah Ada juga yang untuk sirkulasi udara Karena ada lubang-lubang seperti ini Nah ini cocok sekali nih Bila menggunakan temple plafon Ditambahkan dengan ini Ditambahkan dengan bis atau jaring-jaring fitrase ini Sebagai sirkulasi udara Seperti ini Kalian pasti pernah lihat dan sering lihat nih Ini juga bisa digunakan untuk dalaman gorden rumahan Nah dan itu juga bisa disesuaikan dengan selera Anda Pastinya Tetapi kebanyakan gorden rumah sakit Menggunakan model mata ayam Seperti ini Ada juga yang model smoke cream tuh Yang lebih besar lagi bulatnya Seperti ini Bulat yang sebesar ini Selain itu kami juga menjual Real gorden rumah sakit Kami menjual Real gorden yang dapat dibengkokkan Ataupun dibanding Jadi real gorden di Next Elite Yaitu brand milik kami sendiri Dimana real tersebut Sangat fleksibel Dan bisa dibanding Bisa menggunakan real yang fleksibel Dimana bisa membentuk Letter U Nah dan itu Real gorden yang biasa digunakan di rumah sakit Maupun di klinik juga Dan juga di ruangan UKS Jadi pastinya sudah lengkap sekali nih Produk deden dekor Terutama yaitu Bahan gorden yang banyak pilihan Banyak fungsi juga Seperti ada yang anti bakteri Anti noda Anti darah Anti air Dan bahkan ada juga yang anti api Selain itu kami juga menjual Komponen-komponen gorden rumah sakit Seperti Real gorden Ataupun karabiner Untuk pengaitkan ini Ke real Ataupun sealing Untuk menempelkan ke plafon Ada juga stick untuk menggantung Untuk model gantung Pokoknya lengkap sekali Untuk pemasangan gorden rumah sakit Pastinya Selain itu Deden dekor juga pastinya Memproduksi gorden sendiri Jadi harganya lebih murah Dan bahkan anda bisa menjadi reseller Untuk gorden rumah sakit Selain itu Kami juga menyediakan Tim pemasangan gorden rumah sakit Pastinya sudah lengkap sekali Sudah ada Bahan gorden yang berbagai macam pilihan Kalau gorden juga ada Komponen ada Dan bahkan ada tim pasangnya juga Pastinya membuat Project anda ini Langsung selesai Tidak perlu Harus hubungin orang Mana nih yang harus Untuk memasang gorden itu Tapi semuanya sudah ada Dan sudah lengkap Jadi anda tidak perlu khawatir lagi Bila anda melakukan Project gorden rumah sakit Anda bisa melakukan Pemasangan di Deden dekor Kami juga memberikan Garansi uang kembali Bila barang Tidak sampai ketujuan Jadi anda tidak perlu khawatir Dan tidak perlu ragu Bila anda ingin melakukan Pemasangan gorden rumah sakit Atau produk interior Eksterior lainnya Di Deden dekor Karena kami sudah terpercaya Sudah 15 tahun lebih Dalam melakukan penjualan Anda tidak perlu khawatir Kami juga sudah memiliki Sertifikasi Dan sudah lulus uji lab Untuk setiap bahan Jadi bahan yang kami gunakan ini Sudah sesuai dengan Standar rumah sakit Pastinya Nah bila anda ingin melakukan Pemasangan gorden rumah sakit Nah pesan sekarang juga Nomor di bawah ini Atau anda bisa mengunjungi Website Deden dekor Resmi kami Untuk produk lebih lengkap Lainnya Ada disini juga Atau melalui link Di bawah Deskripsi Untuk lebih jelasnya Oke sahabat Sampai disini Video kali ini Mengenai bahan gorden Rumah sakit Pastinya banyak macam Pilihan Dan Semuanya sudah teruji Sertifikasi Sudah aman Dan sesuai Standar rumah sakit Bila anda ingin melakukan Pemesanan Lakukan pemasanan sekarang juga Hubungi nomor Di deskripsi Dan pastikan anda Mendapatkan harga yang terbaik Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax